Bab 1111-1115 Bab 1111, hilang dalam gairah. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari Tusi Ancient Gods Jade memang terlalu besar. Dou Di, ini adalah bentuk untuk menyapa penguasa dunia ini. Nilai apapun bahkan yang paling sedikit terkait dengan nama ini akan melambung tinggi. Oin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dari hanya menonton Klan Gu. Darah seorang Dou Di mengalir di tubuh anggota Klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi Klan Gu saat ini di benua Dou Qi. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan GG memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh mengekspos Giyok Dewa Kuno Tusi di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat muram saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun Nenek Moyang Klan Gu dan Klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini ada perbedaan besar pendapat di Klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di Klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi serius Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, Klan Xiao pernah dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Dou Qi. Pada saat itu, kekuatan Klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan sulit dibandingkan dengan lembah sungai es. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka Klan Xiao pernah menjadi brilian. Sayangnya, mengikuti aliran waktu, Klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur Klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan selama beberapa generasi ini, selain beberapa anggota Klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak menyadari. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan Klan Xiao sejauh itu, kemungkinan nenek moyang Klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Keke, leluhur Klan Xiao itu memang orang yang benar-benar brilian. Dalam beberapa ratus tahun, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada empat orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia masih merasa tercengang ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada empat orang di benua yang luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Pencapaian ini memang mengejutkan. Tidak terduga bahwa leluhur ini memiliki pencapaian seperti itu. Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh Klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara Klan Xiao dan Klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk pada waktu itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi Leluhur Klan Xiao itu pernah membantu Klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan Klan Gu untuk menjaga Klan Xiao dan melestarikan garis keturunan Klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, seiring berjalannya waktu dan menghilangnya Klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Sun Er memandang Xiao Yan dan berkata, Salah satu alasan saya pergi ke Klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di Klan ingin aku mengambil Giyok Dewa Kuno Tusi dari Klan Xiao. Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang. Hihi, bagaimanapun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan Giyok Dewa Kuno Tusi, mereka tidak tahu mereka akan kehilangan harta yang bahkan lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu segera muncul di wajahnya. Itu benar? Siapa nama leluhur Klan Xiao? Ekspresi malu dan cantik Sun Er telah membangkitkan api jahat di dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakut-nakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan, Kenapa? Apakah Anda berencana untuk melihat leluhur ini sebagai idola? Petik 2 Dia adalah leluhur saya. Saya adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah lanjut usia? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, leluhur Klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur Klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin meningkat. Kerutan dan senyumnya penuh dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Orang-orang dari Klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat di dalam Klan Gu bisa dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu Klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, jika saya menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota Klan Xiao, yang dapat memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Petik 2 Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke Klan Xiao dan membuat keturunan Klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Kemungkinan Tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan berkata, Itu benar, yang terbaik adalah kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari Tetua Xiao Xuan. Meskipun Klan Xiao bersinar terang di benua itu selama beberapa waktu saat itu, itu juga menyinggung beberapa vaksi yang kuat. Beberapa dari vaksi-vaksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawamu beberapa masalah. Apakah vaksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Vaksi-vaksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Wilayah dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak vaksi tersembunyi. Misalnya, Klan Gu saya tidak termasuk di antara mereka, tetapi apakah siapapun yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa Klan Gu tidak dapat melakukannya. Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan, beberapa vaksi di wilayah dataran tengah yang tidak menonjolkan diri mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari vaksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa kamu lihat di permukaan. Xiao Yan menggosok kepalanya, merasa sedikit terdiam. Ini memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu benar-benar sesuai dengan ungkapan, naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan GG, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, saya akan membawa Anda banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh gegabuh. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er hendak pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengencangkan cengkraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya ini saat dia bertanya, Kapan aku bisa pergi ke alam Gu untuk mencarimu? Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkungan yang manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu bisa datang kapan saja kamu suka. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan GG adalah bahwa Sun Er akan berdiri di sisimu. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, Tenang, aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi ketika aku menuju ke alam Gu. Saya tidak akan gegabuh karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik. Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai level itu. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam klan Gu yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiao Yan, tapi dia takut Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima mata angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Dia melihat senyum mempesona dari dekat. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di depannya. Xiao Yan menatap tajam ke arah Sun Er. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er tanpa sadar bergerak. Setelah itu, itu menembus pakaiannya dan menyentuhnya yang seperti batu giyok, hangat, halus. Wajah Sun Er segera berubah menjadi sangat panas saat dia merasakan tangan Xiao Yan membuat kerusakan. Namun, kabut sepertinya merobek mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api bernafsu muncul di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan di Xiao Yan. Karena tangan Xiao Yan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan erangan kecil. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu melakukan kontak. Perasaan lembut yang lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini. Bab 1112 menyelesaikan tempat racun iblis. Tubuh Xiao Yan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh api yang lebih padat dan lebih bernafsu. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah sembarangan. Sun Er juga sama terkejutnya dengan keberanian Xiao Yan sampai pikirannya menjadi jauh lebih kabur. Hanya setelah Xiao Yan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api nafsu terbakar di dalam dada Xiao Yan. Tangannya yang berkeliaran di pinggang Sun Er tanpa sadar naik. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatiannya. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan sekering bahan peledak. Tangan Xiao Yan diam-diam membuka pakaian hijaunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Asteris batuk asteris, nona muda, aku yang tua memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Batuk tua yang kering tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat ketika Xiao Yan akan secara bertahap melepaskan semuanya dari orang yang ada di pelukannya. Suara tua itu jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini berisi douqi yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiao Yan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah dilucuti darinya, memperlihatkan kulit putih salju di bawahnya. Wajahnya segera berubah sangat merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap marah pada Xiao Yan karena malu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Xiao Yan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tak berdaya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan malu Sun Er. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, Itu, itu bukan salahku, uh, tidak, uh. Xiao Yan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, putus asa. Dia tidak menyangka pengendalian dirinya seburuk ini di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyum ketika dia melihat Xiao Yan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyum ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, Kamu bajingan, kamu sebenarnya memiliki pikiran yang bengkok. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya. Apa yang bisa kulakukan melawan daya pikat Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Xiao Yan. Namun, dia akhirnya meraih tangannya sebagai gantinya. Dia berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi jauh lebih pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi wajah Xiao Yan kecupan dangkal. Xiao Yan GG, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke. Kejutan segera melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis yang biasanya sebening kristal itu berubah menjadi merah menyala. Sun Er merasakan kepalanya meledak ketika dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan hal lain kepada Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari kamar. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mempelajari sosok Sun Er. Kelembutan dari sebelumnya tampaknya tetap. Orang tua ini menyelah sesuatu yang baik. Betapa tidak pengertian. Sementara Xiao Yan diam-diam bergumam pelan, dua lelaki tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut di panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan sebelumnya. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengikuti aliran waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat bersentuhan. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak apa-apa jika mereka menyala. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan sesuatu yang ugal-ugalan ini. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam seribu tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan bolak-balik di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah pihak lain. Akhirnya, mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu berderit. Tangan mereka akan melakukan kontak dengan pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda, kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah ketika mereka melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka mengandung dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er, dengan paksa mempertahankan tampilan dingin dan acuh-ta'acuh, tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang. Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Sudut mulut pria tua berambut putih itu sedikit berkedut. Dia segera bertanya dengan suara goyah. Nona muda, kamu dan Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan? Kemerahan cerah sekali lagi muncul di wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan pada aura Nona muda, sepertinya dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih itu mengamati Sun Er dari kejauhan. Dia mengusap keringat dingin di dahinya dan berbicara. Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter Nona muda, apakah telinganya akan menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu menggosok. Jantungnya yang telah berdetak seperti genderang, sambil tertawa getir. Uff, untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi pendosa dari klanggu. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa palpitasi tanpa sadar melonjak ke dalam hati mereka ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klanggu. Mereka segera melirik kamar Xiao Yan dengan tatapan ganas. Setelah itu, kedua tubuh mereka bergerak dan mereka perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan merupakan pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam kamar, Xiao Yan memeluk selimut yang membungkus Sun Er tadi. Dia tersesat sejenak. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit sembrono selama peristiwa yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak dapat melakukan hubungan seksual saat ini. Jika dua tetua klanggu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, secara bertahap menenangkan pikirannya dalam prosesnya. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er muncul di tangannya. Di dalamnya ada tiga segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiao Yan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dou Kelastian. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan teknik Dou Kelastian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api lima cincin. Dengan bantuan teknik Dou ini, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tian Xi dan Bing Suan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertempuran itu memang mulia. Xiao Yan memegang gulungan berwarna emas dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak langsung mulai mempraktekannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiao Yan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Dou dapat dipraktikkan kapan saja. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya, memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari Demon Poison Spot. Di masa lalu, dia takut bahwa peningkatan cepat dalam kekuatannya akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiao Yan memperoleh kendali atas kekuatan energi di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya memperbaiki tempat racun iblis. Dengan kapasitas tubuh Xiao Yan, seharusnya bisa menyerap sepenuhnya doki murni yang terkandung di dalamnya dalam jumlah besar. Dengan kata lain, menyelesaikan tempat racun iblis ini yang telah mengganggu Xiao Yan selama bertahun-tahun adalah hal yang biasa. Hihi, si Ebi Yan, sekarang aku akan menerima begitu saja hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap Demon Poison Spot di dadanya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, nyala api hijau giyok di dalam tubuhnya mulai menyala. Setelah itu, ia dengan liar menyerbu ke lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua doki dari si Ebi Yan. Saat itu, si Ebi Yan telah menjadi bintang 2 hingga 3 dozong tidak peduli. Bagaimana orang mengatakannya, meskipun Demon Poison Spot saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang Xiao Yan senang lihat. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanya rencana yang tidak realistis dan omong kosong. Bab 1113, Terobosan Api hijau giyok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiao Yan hanya dengan pikiran dari benaknya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar Demon Poison Spot. Suhu tinggi menyebabkan racun bergoyang terus-menerus. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, Demon Poison Spot telah kehilangan kualifikasi untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiao Yan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, itu bisa sepenuhnya mengabaikan glazed lotus heart flame. Namun, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Tempat racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang menjadi sasaran sekawanan serigala ketika api hijau giyok yang mengelilinginya. Rasanya seperti gemetar. Ia dapat merasakan bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Pikiran Xiao Yan dengan dingin tersenyum saat mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, hal ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Sekarang, bagaimanapun, itu telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Menyaring, Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, nyala api hijau giyok, yang mengelilingi tempat racun iblis, tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun iblis menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan di Menpoison Spot, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan glazed lotus heart flame juga terpisah. Itu melilit banyak tempat racun setan kecil dan mulai memisahkan dan memperbaikinya. Mata Xiao Yan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giyok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring waktu berlalu, racun yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi tidak ada di bawah penyempurnaan glazed lotus heart flame. Setelah Demon Poison Spot disempurnakan, gelombang douqi murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya kehabisan douqi, dengan cepat terisi. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki Demon Poison Spot. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu itu seperti air dan seseorang tidak boleh menyianyikannya. Xiao Yan tidak menyadari bahwa tiga hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang untuk menemukannya selama tiga hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiao Yan harus berlatih. Oleh karena itu, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang ramai selama tiga hari pelatihan tenang Xiao Yan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiao Yan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini tergantikan. Banyak orang mengira bahwa klan Ye sudah menurun. Namun, melihatnya sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena beberapa vaksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiao Yan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiao Yan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat di kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga memerah luar biasa. Tempat racun iblis berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi titik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat api hijau samar yang mengelilingi titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih terpancar dari hidung Xiao Yan saat dia bernafas. Pada saat ini, napas Xiao Yan menjadi luar biasa kuat. Doki yang agung di dalam tubuhnya seperti banjir yang begelombang, membawa suara yang tercurah saat mengalir dengan cepat melalui pembuluh darahnya. Luka-luka di dalam tubuhnya, yang muncul sebagai akibat dari penggunaan perubahan misterius 3 Sky Fire, telah sembuh sepenuhnya. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Doki yang besar dan perkasa mendesing saat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Tampaknya samar-samar memiliki momentum yang kuat seolah-olah itu mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Doki yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiao Yan berubah menjadi merah merona. Benang kecil pilar Doki meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya seperti uap. Retak. Doki berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sejenak sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sebuah suara kecil yang muncul seolah-olah tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Sebuah kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan setelah suara kecil ini muncul. Itu segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perasaan yang sedikit membengkak, yang terbentuk karena munculnya Doki yang besar dan perkasa, menghilang pada saat ini. Perasaan menginginkan lebih menggantikannya. Saya telah menembus ketiga bintang ya. Mata tertutup rapat Xiao Yan perlahan terbuka pada saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giyok yang mengalir di mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan melihat dadanya. Tempat racun iblis belum sepenuhnya disempurnakan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Xiao Yan dari Doki bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sangat disayangkan jika saya menyerah seperti ini. Petik 2 Xiao Yan melihat bintik-bintik kecil berwarna hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik kekeadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Doki yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiao Yan untuk maju ke Doozong bintang 4. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat bertahan melawan penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Dalam setengah hari, bintik-bintik hitam kecil benar-benar menghilang dari dada Xiao Yan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis, yang ditanam si Ebi Yan di dalam tubuh Xiao Yan, benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa tempat racun iblisnya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiao Yan tetapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah memperbaiki bagian yang tersisa dari Demon Poison Spot, Doki murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiao Yan. Mungkin ada sejumlah besar Doki, tetapi itu tidak mencapai titik di mana dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat dari kelas Doozong. Kesenjangan antara level di kelas Doozong sangat besar. Itu bukan masalah yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiao Yan memiliki makanan pelatihan seperti Demon Poison Spot. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa menyentuh pembatas antar level. Dia telah meremehkan energi besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat maju dengan dua bintang. Tidak disangka bahkan tempat racun iblis telah gagal untuk memuaskan pemborosan ini. Saya sudah merasa bahwa saya bisa menyentuh penghalang bintang 4 Doozong. Jika aku menyerah sekarang, mustahil untuk mengatakan kapan aku akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas. Pada saat ini, panah sudah digantung di haluan. Itu tidak memungkinkan dia untuk bersantai. Karena doki di dalam Demon Poison Spot telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Pikiran ini baru saja melintas di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat merah terang menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini adalah semua afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menghembuskan nafas saat dia melihat bahan obat ini. Seteguk api hijau giyok melonjak keluar dan melilit semua bahan obat ini. Bang, bang, bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi dalam bahan obat tidak dapat langsung diserap oleh seseorang. Selain itu, memang sia-sia menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk mengolah semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyianyiakannya, maka jadilah itu. Bagaimanapun, dia perlu memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 douzong hari ini. Xiao Yan mengangguk hanya setelah merasakan energi begelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi memejamkan matanya. Dengan dukungan energi ini, dia seharusnya bisa berhasil mencapai level bintang 4 douzong. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ini sosok hitam besar adalah banyak binatang bersayap 4 dengan 1 tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura agung yang samar-samar diam-diam begelombang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan lingkuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Lingkuan adalah nama yang familiar. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut Tentara Terendam Hitam, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan saat dia membawa Sun Er pergi dari Akademi Dalam, Lingkuan. Sampah dari klan Xiao juga ada di sana kan? Lingkuan bertanya dengan samar. Sebuah kemarahan gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu sejenak sebelum mengangguk. Lingkuan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan saat itu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran yang tak terlupakan kali ini, kamu tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hatimu. Bab 1114, Komandan Lingkuan. Densei, energi merah meresap ke dalam ruangan yang luas. Suhu tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini tampak seperti terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyerap energi merah terang di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti masuknya energi merah terang ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah tua. Keringat terus-menerus muncul di wajahnya, mengikuti garis besarnya, dan menetes seperti air yang mengalir. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara langsung menyerap energi dalam bahan obat. Selama pelatihan sebelumnya, dia akan mencampur atau memperbaiki bahan obat dan melepaskan energi di dalam bahan obat hingga batasnya. Namun, dia saat ini tidak punya cukup waktu. Kesempatan untuk melakukan terobosan akan hilang dalam sekejap. Dia tidak tahu kapan itu akan muncul lagi jika dia menunggu. Untungnya, Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun menyerap energi berwarna merah masih akan menghasilkan gelombang rasa sakit yang membakar, itu bukan seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Untungnya, ini juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Energi merah tua yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Setelah disempurnakan, energi diubah menjadi douqi murni dan menyerang pembuluh darah Xiao Yan. Douqi dengan cepat mengalir dan menimbulkan perasaan dipenuhi dengan energi. Xiao Yan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Karena meningkatnya jumlah energi yang masuk ke tubuhnya, dia bisa merasakan tanda-tanda peluang terobosan yang muncul sebelumnya. Bang-bang, peningkatan jumlah douqi berkumpul dalam pembuluh darah Xiao Yan. Itu mengeluarkan raungan rendah dan dalam seperti air banjir. Setiap kali douqi melakukan perjalanan di sepanjang pembuluh darah, itu akan menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan semacam ini menyebabkan seseorang terpesona. Energi merah terang di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang suara siulan saat kekuatan isap, meletus dari tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menguat. Energi berubah menjadi banyak pilar douqi seperti zat yang bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi akan mengikuti pori-pori atau pernapasan Xiao Yan dan menyerang tubuhnya. Energi krimson bergerak melewati pori-pori dan kulitnya. Perasaan panas yang berapi api ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam panci berisi saus cabai. Desir-desir, dalam menghadapi penjarahan oleh Xiao Yan ini, energi merah yang meresap ke dalam ruangan menjadi lebih pucat. Auranya menjadi lebih kuat dalam menghadapi telan ini. Desis, ketika gelombang terakhir energi merah berhasil memasuki lubang hidung Xiao Yan, tubuhnya yang sedikit gemetar tiba-tiba menegang. Dia tampaknya telah berubah menjadi patung pada saat ini. Dia bahkan tidak membuat gerakan sedikitpun. Bagian dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang aneh. Ada suara samar-samar dari air banjir yang berderap. Jika seseorang mengikuti sumber suara ini, dia akan menemukan bahwa suara ini berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan tetap diam seperti biksu tua yang bermeditasi, aura yang luas dan perkasa perlahan-lahan terbangun, seperti singa yang terbangun. Di luar kamar Xiao Yan ada halaman yang tenang dan tenteram. Halaman itu dihiasi dengan banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Ada pavilion batu, yang terletak di halaman. Pada saat ini, dua sosok cantik sedang duduk di pavilion batu ini. Mereka duduk dengan tenang dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kadang-kadang, suara centang, yang jelas akan muncul ketika bidak catur mendarat di papan. T.L. Perhatikan bahwa catur di sini mengacu pada Goh Weiki. Jika Xiao Yan keluar pada saat ini, dia pasti akan terkejut dengan adegan ini. Kedua wanita ini, yang samar-samar menentang satu sama lain sejak mereka bertemu, duduk dengan tenang untuk bermain catur pada saat ini. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Dr. Peri Kecil Jie Jie, aku mendengar Xiao Yan GG menyebutmu kembali di Akademi Dalam. Dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur giyok putih. Dia dengan lembut meletakkannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya yang cerah, menatap wajah yang hangat dan memikat di hadapannya, dan berbicara sambil tersenyum. Tangan halus Dr. Peri Kecil berhenti sejenak saat sedang mengambil bidak catur dari kotak catur. Matanya sedikit berdesir saat dia menjawab, dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin, hanya seorang teman. Dr. Peri Kecil sedikit mengangkat matanya. Dia melihat wanita cantik di depannya ini dan tersenyum tanpa komitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar maksud menyelidik dalam kata-kata Sun Er. Meskipun pihak lain bukan orang yang sederhana, dia sendiri juga bukan orang yang tidak bersalah. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti Sekter Acun di tempat seperti Kekaisaran Cuyun, Dr. Peri Kecil harus cukup licik selain hanya memiliki beberapa kekuatan. Namun, dia tidak suka menampilkan sisi ini saat dia berada di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat jawaban tanpa komitmen dari Dr. Peri Kecil di mana dia tidak setuju atau tidak setuju. Tangan Sun Er sedikit gemetar. Matanya yang cantik mengungkapkan makna yang lebih dalam saat dia melihat ke Dr. Peri Kecil. Dia dengan lembut berkata, Aku akan segera pergi dan akan merepotkanmu untuk mengurus Xiaoyan GG di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dr. Peri Kecil itu menatap langsung ke Sun Er. Suaranya yang hangat mengandung nada, tak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban Dr. Peri Kecil. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera mengungkapkan lekukan yang memikat namun halus. Dia baru saja akan berdiri ketika alisnya tiba-tiba menjadi vertikal. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Suara samar dari angin yang berhembus dengan liar menyerbu dari tempat itu. Astaga! Dr. Peri Kecil juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Alisnya dirajut saat dia bertanya, apakah itu lembah sungai es? Atau Aula Jiwa? Tidak, mereka adalah orang-orang dari Klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap empat, sebuah riak kecil muncul di ruang pavilion batu. Segera, pria tua berpakaian hitam itu melintas dan muncul. Mereka melirik ke langit yang jauh sebelum berbicara. Mereka seharusnya menerima perintah dari Klan Gu. Lagi pula, aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar. Pria tua berambut putih lainnya mengangguk dan setuju. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan, Sun Er menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak tidak senang. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh Dewan Tetua Klan Gu. Orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, menginginkan agar nona muda itu tetap berada di alam Gu selamanya. Pria tua berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Dia, tampaknya tidak menyukai apa yang disebut Dewan Pena Tua ini. Swosh, swosh. Lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap empat. Setelah itu, mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menyapu halaman dan berhenti di Sun Er. Komandan tentara terendam hitam menyapa nona muda. Panas yang berapi-api melintas di mata pria muda yang tampan, mengenakan jubah ungu hitam, ketika tatapannya berhenti pada Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er vertikal. Dia bertanya, Untuk apa kalian semua di sini? Keke, sesepuh khawatir nona muda ini mungkin terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkanku untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Lingkuan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tetapi dia tidak menemukan sosok Xiao Yan. Alisnya langsung merajut. Ada kita berdua yang melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang bahwa Anda, seorang pemuda, yang hanya Dozong bintang lima setelah baru saja menyelesaikan pembaptisan altar di, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda. Pria tua berambut putih itu tertawa. Nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Statusnya dikelanggu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak muda seperti Lingkuan. Lin tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh, dan aku tidak bisa menolaknya, kan? Lingkuan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Dia tidak berani meremehkan pria tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Lingkuan telah membawa masalah sesepuh ke depan. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. Nona muda, para tetua benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama perjalanan Anda ini. Jika mereka mengetahui identitas Anda dan melakukan sesuatu yang salah, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kita gagal membawa rindu muda kembali, beberapa dari kita akan dihukum ketika kita kembali. Lingkuan memandang Sun Er dan berbicara dengan suara serius. Sun Er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah menyadari bahwa jika masalah pertukaran pukulannya dengan Hall of Souls mencapai alam Gu, klan Gu akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Sun Er merenung sejenak. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke ruangan yang tertutup rapat dan berkata, Aku akan kembali setelah dua hari lagi. Lingkuan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Setelah itu, matanya juga melihat ke ruangan. Ekspresi dingin melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, Ada desas-desus bahwa tuan muda dari klan Xiao juga ada di sini, kan? Aku bertanya-tanya di mana dia. Keke, juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya di Akademi Gianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini. Petik 2 Ekspresi Sun Er dan Dr. Peri Kecil di pavilion batu sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ejekan Samar dalam kata-kata lingkuan. Berderak. Sementara mereka berdua berbicara, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sesosok menegakkan tubuhnya dan perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa Samar dipancarkan. Ini sebenarnya adalah komandan lingkuan sejak saat itu. Keke, maafkan aku karena tidak kesini untuk bertemu denganmu. Namun, komandan lingkuan baru mencapai level bintang 5 Douzong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Senyum di wajah lingkuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap. Sosok muda itu saat sosok itu perlahan berjalan keluar dari ruangan. Dia tidak menyangka sampah, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya sebelumnya, akan berani mengejeknya dengan dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan nona muda yang melindunginya? Rasa dingin sedingin es di mata lingkuan menjadi lebih pekat saat sosok Xiao Yan akhirnya keluar. Setelah itu, dia muncul di halaman. Wajahnya ditutupi dengan senyum cemerlang. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan saat dia muncul. Lingkuan yang berwajah muram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar. Dou Zong. Bab 1115. Token giyok darah. Ekspresi lingkuan menjadi sangat jelek saat dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura agung. Dou Zong bintang 4. Mata lingkuan suram saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat Xiao Yan di akademi dalam saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Dou Ling. Pada saat itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi matanya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Sukian saat itu, dia pasti akan memberi Xiao Yan kenangan yang tidak akan dia lupakan. Namun, lingkuan tidak pernah menyangka sampah klan Xiao ini akan mencapai kelas Dou Zong ketika mereka akhirnya bertemu lagi setelah hanya beberapa tahun. Selain itu, Xiao Yan hanya satu bintang lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin lingkuan tidak terkejut dengan perbedaan besar ini? Sementara ekspresi lingkuan suram, mata Xiao Yan perlahan menyapu dirinya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum tipis yang dipenuhi rasa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat menjemput Sun Er. Jika penatua pertama Sukian tidak melakukan intervensi saat itu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Meskipun mereka berdua tidak bertukar pukulan saat itu, Xiao Yan dengan kuat mengingat lingkuan ini di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan lingkuan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiao Yan bukanlah orang yang murah hati. Saat itu, lingkuan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin membunuhnya menjelang akhir. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiao Yan tidak pernah melupakannya. Hihi, tidak disangka klan Xiao, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang ahli Dou Zong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Lingkuan menatap Xiao Yan dengan gelap dan serius sejenak sebelum dia tertawa dingin. Komandan lingkuan tidak perlu mengeluarkan upaya. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Dou Ling ketika Anda bertemu saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yan sedikit tersenyum sambil menjawab. Lingkuan juga menggelengkan kepalanya setelah mendengar ejekan dalam nada Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru saja mencapai bintang 4 Dou Zong. Namun Anda berani bertindak arogan di depan komandan ini. Di mata saya, Anda sedikit berbeda dari Anda saat itu. Petik 2 Meskipun Xiao Yan lebih lemah darinya hanya dengan satu bintang, Lingkuan yakin dia bisa sepenuhnya mengalahkan Xiao Yan jika mereka bertarung. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, pelatihan yang diterima Lingkuan di Kelanggu bersama dengan metode Qi dan keterampilan Dou yang dialatih semuanya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu, akan lebih lemah dari sampah, Xiao Yan, yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku, kamu saat ini bukanlah apa-apa. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Dia sangat tidak menyukai Lingkuan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiao Yan terhadap Lingkuan telah menumpuk sejak saat itu, tapi sekarang setelah Xiao Yan bertemu dengan orang ini lagi, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bersikap baik padanya bahkan dengan pengendalian dirinya. Sebuah kepadatan berangsur-angsur muncul di wajah tampan Lingkuan karena kata-kata kasar Xiao Yan. Matanya yang suram menatap Xiao Yan saat niat membunuh melintas di antara mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikitpun bahkan dengan tatapan mata dingin Lingkuan. Dia melihat ke pihak lain. Matanya yang hitam pekat mengungkapkan rasa dingin yang melonjak di dalam. Mereka berdua saling berhadapan dan dua aura agung perlahan jenuh. Ada niat membunuh yang samar-samar. Jelas bahwa kedua orang ini bukan teman baik sejak mereka bertemu. Lingkuan Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan niat membunuh yang sebagian hadir di mata Lingkuan. Setelah dimarahi dengan cara yang keras oleh Sun Er, bahkan Lingkuan tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih kuat ketika dia menundukkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiao Yan. Ini menyebabkan hatinya merasakan kemarahan yang ekstrim. Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan kemarahan ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu bahkan setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami, kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Lingkuan menangkupkan tangannya dan dengan hormat menjelaskan. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan melayang ke arah Xiao Yan. Sun Er, apakah kamu pergi? Xiao Yan di sampingnya terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan lingkuan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Periode waktu ini adalah ketika garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti akan khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan akan datang secara pribadi di lain waktu. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu Xiao Yan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiao Yan. Tangannya yang hangat menyesuaikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan saat dia dengan lembut berkata, Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiao Yan GG. Setelah Xiao Yan GG menyelesaikan masalahnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu. Mata Xiao Yan terfokus pada gadis di depannya, yang wajahnya cantik mengungkapkan beberapa keterikatan. Dia terdiam beberapa saat sebelum menganggup pelan. Lagi pula, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan segalanya demi dia. Jika dia bersih keras, dia akan benar-benar mengecewakannya. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti batu giok Sun Er dan berbisik padanya. Kemerahan samar dan cerah muncul di wajah elegan Sun Er saat dia menurunkan dagunya yang seputih salju. Lepaskan nona muda. Mata lingkuan merah saat dia melihat Sun Er, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun Er seperti Dewi di dalam hatinya. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk menodainya, namun Dewi dalam hatinya. Telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiao Yan, kebalikan dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh-ta'acuh di klanggu. Bagaimana ini tidak menyebabkan lingkuan menjadi sangat marah seperti binatang buas. Lingkuan, ingat statusmu. Hal-hal tentang nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kamu teriakkan dengan keras. Petik 2. Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur lingkuan. Lingkuan tahu pelanggarannya. Wajah lingkuan bergetar setelah ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, matanya gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Yan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara lingkuan. Dia melihat Xiao Yan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang anggun kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh-ta'acuh ketika dia melewati lingkuan. Suaranya yang tenang dan tanpa riak menyebabkan tinju lingkuan mengencang. Sun Er menyatukan alisnya setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh lingkuan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin saat dia dengan sungguh-sungguh bertanya. Koman dan lingkuan. Lingkuan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara Sun Er yang dalam. Matanya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia akhirnya perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Nona muda, silakan pergi dulu. Lingkuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh para tetua. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada lingkuan. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda, Aku telah berkata, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini. Lingkuan mengatupkan giginya erat-erat, Tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. Lingkuan, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan menjadi gelap dan muram Ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka maju selangkah bersamaan. Aura menakutkan menyelimuti lingkuan. Selusin plus orang yang mengikuti lingkuan di sini saling berhadapan Saat melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lingkuan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Lutut lingkuan sedikit tertekuk di hadapan Aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan paksa menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap tajam ke arah Xiao Yan, Menyebabkan seseorang bergidik bahkan tanpa merasa kedinginan. Semakin Sun Er berteriak padanya karena Xiao Yan, Semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Kecemburuan ini bahkan menyebabkan alasannya menjadi kabur. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping juga mengerutkan alis mereka Ketika mereka melihat perkembangan yang tidak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu. Yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga tahu bahwa orang bernama lingkuan ini sepertinya membenci Xiao Yan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika orang ini dengan patuh pergi, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, Dia akan membiarkannya mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu menakutkan atau tidak, Lingkuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiao Yan. Lin Tua, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin memerintahkan. Diakui, kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka, maju selangkah dan hendak menyerang ketika lingkuan tiba-tiba mundur dua langkah. Kilatan muncul di atas tangannya dan sebuah tablet giyok merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata, Gu, flamboyan tertulis di atasnya. Token Gu Giok. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token batu giyok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, bukan karena lingkuan menolak untuk mendengarkan perintah Anda, tetapi saya telah menerima perintah tegas. Tangan lingkuan dengan kuat memegang token giyok merah darah. Matanya luar biasa padat dan dingin ketika dia menatap Xiao Yan. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. Para sesepuh telah memberi saya perintah yang serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk berkumpul. Jika pihak lain menolak, saya berhak menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiao Yan, kamu harus patuh pergi bersamaku. Suara dingin lingkuan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. TL, token itu seperti item yang dapat digunakan untuk memerintahkan sekelompok orang tertentu di sekitar. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Tuhan.